Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili Kali ini saya akan memberikan info yaitu untuk teman-teman yang kelahiran tahun 77, 78 dan 79 sudah saatnya untuk ganti Hong Kong ID di bulan September Ikuti video saya dan see you Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili Kali ini saya akan mengingatkan kembali untuk teman-teman yang khusus berada di Hong Kong dan memegang Hong Kong ID Terutama kelahiran tahun 77, 78 dan 79 karena waktunya sudah saatnya untuk ganti KTP ya Ganti KTP ya mulainya kapan yaitu mulai tanggal 20 September sampai 18 November tahun 2021 Jadi jaraknya itu hanya 2 bulan Sedangkan teman-teman di Hong Kong ini kan ribuan ya Bukan hanya khusus untuk teman-teman Jadi untuk seluruh pemegang Hong Kong ID itu sudah saatnya untuk ganti KTP Jadi teman-teman kalau melakukan ganti KTP tanpa booking Saran saya datang pagi sebelum jam 10 Supaya dilayani Takutnya nanti waktu datang sudah enggak ada tempat kan Bawang-bawang waktu kayak gitu ya Dan juga minta izin kemajikannya Kalau teman-teman untuk ke imigrasi ganti Hong Kong ID Nah sedangkan imigrasi sendiri menyediakan yaitu 9 alamat Untuk pergantian KTP ya 9 imigrasi Nah untuk imigrasi sendiri imigrasi Hong Kong sudah menyediakan yaitu 9 imigrasi Untuk pergantian KTP Jadi terutama ada di pusat yaitu di Wancai Ya teman-teman yang dekat-dekat di area Wancai bisa datang untuk ke imigrasi Wancai ganti KTP Yang kedua yaitu ada di daerah imigrasi Kuntong Ya imigrasi Kuntong Dan yang ketiga ada di imigrasi Mongkok ya imigrasi Mongkok Selanjutnya ada juga di imigrasi Junwan bisa untuk proses ganti KTP Selanjutnya ada juga di Satin Untuk teman-teman yang dekat-dekat Maonsan Terus Satin, Taiwa itu bisa datang ke imigrasi Satin Jadi nggak usah jauh-jauh kayak gitu ya Dan yang selanjutnya ada di imigrasi Songsoi Ya teman-teman yang berada di daerah Fanling Terus Muiwo, kok Muiwo ya? Salah Pokoknya daerah-daerah pojok-pojok sekitar Sencen sana Pokoknya jalurnya sana Nah itu bisa datang ke imigrasi Songsoi Terus selanjutnya ada juga yaitu di imigrasi Dunmun Nah imigrasi Dunmun juga menyediakan untuk tempat pergantian Hongkong ID Terus di Yunlong Yunlong juga ada ya imigrasi untuk pergantian Hongkong ID Yang terakhir ada di Cungkwan Oh ya Bagi teman-teman sekali lagi Kalau mau datang ganti Hongkong ID Tanpa booking saran saya datang lebih pagi Apalagi di daerah Wanja ya Takutnya nanti padat teman-teman terus jauh-jauh datang Terus nggak ada tempat kan Ngapluh gitu ya Jadi teman-teman bisa datang Sebelum datang bisa booking dulu Tapi kalau teman-teman tidak booking Biasanya juga dilayani Cuma saran saya datangnya lebih pagi Jam sebelum jam 10 ya Biasanya teman-teman Kalau tanpa booking itu Kebanyakan itu sebelum jam 10 itu Dilayani Kayak gitu karena sekali lagi ini waktunya hanya 2 bulan Bagi teman-teman yang mau sudah Memegang Hongkong ID Dan kelahiran tahun 77, 78, dan 79 Untuk segera proses ganti KTP Nanti dimulai tanggal 20 September Sampai tanggal 18 November tahun 2021 Sedangkan apa saja yang perlu kita bawa Saat kita mau ganti KTP Sangat gampang sekali Yaitu teman-teman tinggal membawa Yaitu paspor yang asli Kontrak kerja yang asli Dan KTP ya KTP kita saat ini ya Itu kita bawa Terus biayanya berapa untuk ganti KTP Teman-teman khusus Bagi teman-teman yang mau ganti KTP Itu gratis ya Gratis saat mau ganti KTP Terkecuali Garis bawah terkecuali Bagi teman-teman yang KTPnya hilang Terus ganti Karena KTP hilang Baru Teman-teman dikenakan biaya Kayak gitu ya Nah untuk ganti KTP sendiri Bagi teman-teman yang pakai jilbab atau hijab itu boleh Yang penting nggak pakai cadar ya Pakai hijab boleh Pakai kerudung boleh Tapi kalau pakai kacamata itu nggak boleh Kalau seandainya rambut pirang Setahu saja itu nggak apa-apa Kayak gitu ya Sekali lagi Kalau teman-teman kepingin ganti KTP Pakai jilbab boleh Yang penting tidak bercadar Terus pakai kacamata itu tidak diperbolehkan Harus dilepas kaca matanya Terus untuk teman-teman yang punya rambut-rambut mungkin Abang hijau kuning pirang Itu kemungkinan nggak apa-apa Kayak gitu ya Nah ini adalah info dari saya Sedangkan imigrasi Hong Kong sendiri Untuk khusus ya Pergantian Hong Kong ID Itu buka setiap hari Senin Sampai hari Sabtu ya Buka setiap hari Senin Sampai hari Sabtu Nah untuk jamnya Jam kerja Waktu pergantian KTP Imigrasi Hong Kong Buka pagi Jam 8 Sampai malam Jam 10 Jadi untuk teman-teman Kalau kepingin ganti Hong Kong ID Bisa saja silahkan Untuk datang mungkin selepas Makan malam Kayak gitu udah agak-agak free Kayak gitu boleh Oke Nah ini adalah info dari saya Bagi teman-teman Kalau memegang Hong Kong ID Nggak ada salahnya Untuk dicek-cek ya Dilihat-lihat Hong Kong ID-nya Kelahiran tahun Piro Nah kalau teman-teman Kelahiran tahun 77, 78, dan 79 Untuk sesegera mungkin Atur jadwal ganti KTP Nah bulan depan ya Sekarang ini kan sudah bulan 8 Sudah mau habis Kayak gitu ya Jadi nanti bulan depan Tinggal izin ke majikan Tapi kalau teman-teman Istilahnya mau ganti KTP Saran saya sih Bilang sama majikan Minta izin Sekalian Minta tolong ke majikan Untuk dibookingkan Dan Teman-teman itu Datang Sudah pasti ya Jadwalnya sudah pasti Untuk ganti KTP Dan Untuk nomor telepon Kalau kita mau booking Bisa minta tolong ke majikannya Untuk layanan telepon Itu bisa lewat Booking online Yaitu di nomor 2121-1234 Sekali lagi Untuk booking online Bisa digunakan Lewat telepon Yaitu di nomor 2121-1234 Kalau teman-teman Mau lebih detail lagi ya Seputar pergantian KTP Teman-teman bisa lihat Langsung di website Masuk aja ke Google Chrome Terus teman-teman Tinggal masuk ke website Tekan yaitu www.smartid.com .hk Sekali lagi Untuk teman-teman Kalau ingin tahu Detailnya Tentang Jadwal pergantian KTP Terus alamat detailnya Itu bisa Langsung masuk ke Websitenya Yaitu www.smartid.com .hk Nah ini adalah Websitenya Imigrasi Hongkong Seputar Yaitu Pergantian KTP Jadi kalau teman-teman Ada waktu Mau tidur Itu bisa dilihat-lihat Atau dijag-jag Apakah benar Sudah saatnya Untuk ganti KTP Apakah benar Di dekat rumah saya Itu ada Imigrasi yang bisa Untuk ganti KTP Apakah benar Ganti KTP Itu gratis Itu semua Informasi itu Ada di website Jadi keterangan yang Saya ambil hari ini Saya buat video ini Juga Berdasarkan dari Website Dari Imigrasi Seputar Pergantian KTP Oke teman-teman Kalau teman-teman Ingin Lebih tahu Detailnya Ada Sembilan Alamat Untuk Pergantian KTP Sembilan Imigrasi Untuk Pergantian KTP Jadi untuk teman-teman Yang lebih dekat Dimana Bisa datang ke situ Dan ini adalah Duplikan Video dari saya Video lengkap Alamat Untuk Ganti Ganti KTP Sembilan Alamat Untuk Ganti Hongkong ID Terima kasih Dan See you The next Video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa 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 Sampai jumpa